Siapa bilang dengan hanya membeli saham, kita bisa mendapatkan return yang jauh lebih tinggi dari bunga deposito dan bisa membuat tabungan kita tidak terkena gerusan inflasi? Kenyataannya, salah pilih saham malah akan menghabiskan uangmu hingga kamu menyesali keputusanmu untuk nabung saham. Mungkin 70% saham di BAI hanya mengeruk uang investor setelah gembar-gembar saat IPO. Artinya, saham-saham ini bertahun-tahun hanya naik turun dan tidak kemana-mana atau gagal menjadi instrumen investasi. Jika kamu seorang trader, kamu tidak akan mempermasalahkan hal ini karena bisa beli dan jual dengan margin. Tapi, untuk investor jangka panjang yang hanya beli dan hold, saham-saham yang tidak niat jadi saham ini wajib dihindari. Lalu, bagaimana membeli saham-saham yang niat jadi saham? Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Investor Eceh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Eceh. Sebelum membeli saham untuk investasi, teman-teman harus tahu ciri-ciri saham yang niat jadi saham dan berpotensi untuk melipatgandakan uangmu. Yang pertama, bisa dilihat dari pergerakan sahamnya. Saham-saham yang sudah terbukti berhasil menjadi saham biasanya harga sahamnya secara tahunan atau gunakan time frame bulanan. Jika dilihat setidaknya dalam 10 tahun terakhir, harga sahamnya pasti mengarah ke atas atau membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Ini adalah contoh dari saham bank BCA. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dalam 10 tahun terakhir, saham BCA selalu mengarah ke atas. Contoh lain ada di saham Sampurna, kode HMSP yang sahamnya dalam 10 tahun terakhir, walaupun ada tahun-tahun stagnan, namun saham masih mengarah ke atas. Contoh saham yang gagal jadi instrumen investasi ada banyak. Saya ambil contoh saja saham favorit para trader jangka pendek, Adaro Energi, kode ADRO. Jika kita lihat pergerakan saham Atru, kita bisa tahu bahwa teman-teman sebaiknya menghindari saham-saham seperti ini untuk jangka panjang, karena misalnya teman-teman beli di tahun 2010, maka kini dana investasi teman-teman bisa minus dan jika sudah seperti ini, maka lebih baik uang disimpan di deposito atau disimpan di dalam berangkas. Dalam beberapa kasus seperti tahun 2008, saat market crash bisa dijadikan pengecualian, karena saat itu hampir semua saham mengalami koreksi yang cukup dalam. Peningkatan laba yang stabil juga bisa dijadikan indikator dalam mencari saham-saham yang niat jadi saham. Cara cek bisa melalui website-website finansial maupun langsung download laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Cari saham dengan 3 kriteria berikut. Revenue yang selalu bertumbuh secara tahunan setidaknya dalam 5 tahun terakhir, diikuti dengan net income yang juga bertumbuh, kemudian pastikan juga net marginnya juga terjaga stabil. Ini adalah contoh pertumbuhan revenue dan net income dari saham bank BRI yang saya ambil dari investing.com. Kita bisa tahu bahwa saham ini memiliki pertumbuhan revenue dan net income yang stabil dari tahun 2015 hingga 2018. EPS atau Earning Per Share dan ROE atau Return on Equity juga bisa menjadi analisa tambahan. Carilah saham-saham yang EPS dan ROE-nya tinggi dan stabil. Periksa kembali jika EPS tiba-tiba melonjak, padahal dalam tahun-tahun sebelumnya EPS-nya sedikit. Untuk ROE, usahakan saham yang ingin dibeli memiliki ROE stabil di atas 15%. Semakin besar nilai perusahaan, biasanya ROE akan besar juga. Yang perlu diperhatikan adalah histori ROE yang stabil dari tahun ke tahun. Laporan keuangan yang rapi dan website yang jelas menunjukkan bahwa perusahaan memang ada usaha untuk menjadi perusahaan yang rapi dan terbuka. Ini bukan jaminan, tapi bagi kita pemegang saham, akan jauh lebih mudah dan enak dalam membaca laporan keuangannya. Contohnya ada Unilever yang memiliki website bagus serta ketersediaan laporan keuangan yang enak dibaca dan mudah dimengerti. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang go public, tapi setelah saya telusuri website dan laporan keuangannya, hanya dibuat ala kadarnya. Bahkan ada yang hanya skan laporan keuangan yang tidak jelas untuk dibaca. Ciri saham yang niat jadi saham adalah pembagian dividen yang rutin, walaupun tidak semua saham bagus membagikan dividen. Ini adalah contoh histori dividen dari Unilever yang setiap tahun selalu meningkatkan dividennya. Dividen yang rutin dan selalu dinaikkan tiap tahun menunjukkan bahwa manajemen tidak lupa kepada para pemegang saham dan mau membagikan profitnya setiap tahun secara rutin. Saham-saham seperti ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan lama yang sudah mapan dan merupakan market leader di sektornya. Selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas, pastinya ada beberapa faktor lain yang bisa dijadikan indikator tambahan. Buat investor-investor biasa seperti kita yang tidak ingin ribet, sebenarnya dengan melihat histori pergerakan saham dan pertumbuhan laba sudah cukup untuk dijadikan fokus. Grafik pergerakan saham ibarat sebuah rangkuman atas keseluruhan kinerja dan prospek sebuah saham dalam beberapa tahun terakhir di mata investor. Saya rasa sekian video ini, semoga bisa kasih manfaat buat teman-teman yang masih belajar. Jika suka, klik like bagi pengetahuan ini ke sosmed dan subscribe.